Tendakwa kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau ASABRI Persero Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Jaksa menyatakan Heru terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara mencapai Rp22,7 triliun. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Jaksa saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TIPIKOR Jakarta pada Senin 6 Desember 2021. Jaksa menerangkan tuntutan tersebut dijatuhkan karena Heru telah melakukan korupsi yang untuk kedua kalinya. Sehingga atas perbuatannya negara mengalami kerugian yang cukup fantastis. Jaksa mengungkapkan Heru telah difonis seumur hidup atas kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara mencapai Rp16,8 triliun. Dengan rentetan alasan itu, Jaksa meminta majelis hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti bersalah sesuai dakwaan primer. Jaksa dengan tegas menuntut hukuman mati bagi Heru. Selain itu, Jaksa juga meminta Heru Hidayat dikenai pidana pengganti senilai Rp12,6 triliun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tidibu News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!